Halo apa kabar? Terjumpa lagi bersama saya, siapa lagi kalau bukan Banguncok Ganteng? Nah siang ini saya ada di daerah Gunung Putri, tepatnya di desa Bojong Pulur. Nah beberapa waktu yang lalu ada satu komunitas yang menamakan dirinya Mas Berto, bekerjasama dengan rumah persahabatan, mengadakan makan gratis. Nah nanti seperti apa suasananya, dan apa tujuannya, dan menu-menu apa saja nanti yang disajikan, bantu-bantu saya dengan Banguncok Ganteng, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya Mas Berto itu satu komunitas, komunitas masyarakat bertato, dari Sabang sampai Morke, disinilah tempatnya gitu. Oh ini pusatnya Mas? Ya, sini pusatnya. Nah kemudian ada beberapa cabang saya lihat menjual kayak souvenir atau apa gitu, itu yang produksi sini Mas? Ya, di sini. Mereka kalau di luar kita sebut namanya kastil, kalau di sini kingdom-nya. Kita lihat kayak kerajaan gitu. Ya, awalnya kita kan memang dengan penggiatnya itu, ketua penggiatnya kita memang kenal gitu. Terus mereka nawarin kerjasama, gimana kalau Mas Berto dibikinin wilayahnya dibikinin dipakai buat makan gratis, sama kegiatan-kegiatan sosial yang lain, yaudah nggak apa-apa, kita nggak masalah kalau buat sosial gitu loh. Karena kita cuma bisa ngasih tempat dan ngasih tenaga untuk membantu mereka melaksanakan acara ini. Selama ini kan orang beranggapan kalau bertato itu image negatif, nah itu mungkin gimana Mas caranya Mas? Ya kalau menurut saya sih, zaman kan udah jauh berubah gitu ya. Kalau kita di sini udah nggak ngomongin tato lagi, tapi kita bagaimana caranya orang bertato itu bermanfaat buat lingkungan, misi dan visi kita itu itu. Jadi udah nggak ngomongin terserah orang mau ngomongin apa, tentang tato, tentang pelakunya, yang jelas kalau bagaimana caranya kita di sini, kita mendidik teman-teman kita, ngasih tau ke teman-teman kita bahwa lu bertato, tadi lu nggak nyisahin orang gitu, dan lu bermanfaat sama lingkungan. Di Mas Berto ini kita dapat kamputan baik, beliau pun bersedia memberikan tempat, memberikan fasilitas, Mereka juga membantu kita dalam pelaksanaan persiapan-persiapan pada saat rumah makan gratis ini kita laksanakan. Sebetulnya awalnya itu terinspirasi dari mana? Iya, kita ini bergerak dari kemasrakan. Awalnya itu kita buat Jumat Berkah, kita pakai lunchbox. Berapa tahun kita mulai ya Bu Emi ya? Nah, kemudian teman-teman punya inspirasi, gimana yuk kita bikin rumah makan gratis, seperti di sana, seperti itu. Oh, Aditya Prayoga. Iya, Alhamdulillah gitu kan, kita juga sudah melihat Youtubenya, terus kita ke sana mencoba gitu kan. Kita ke sana mencoba melihat seperti apa sih, rumah makan gratis, kita pengen tau gitu kan. Setelah kita ke sana, kita evaluasi teman-teman, yuk gitu. Ternyata rumah makan gratis tuh begini-begini. Teman-teman siap, mereka siap. Memang ini kemauan dari teman-teman juga. Saya sebagai koordinator hanya bisa mensupport mereka, teman-teman semua di sini, agar rumah makan ini terlaksana dengan baik. Terima kasih telah menonton. Jadi, rumah makan ini diperuntukkan untuk sahabat-sahabat, kemudian apa, anak-anak yatim, pakir miskin, siapapun, itu kita akan makan sahabat. Cuma kita baru bisa berkah, seminggu itu baru dua kali, pada hari Selasa sama hari Jumat. Nah, sementara ini, bikin rumah makan gratis itu kan pasti, ya pasti adalah biayanya ya. Nah, kalau bicara biaya itu daripada bu? Nah, awalnya juga kita sama seperti kita bikin suat berkah. Nah, kita masih-masih sendiri, kita punya, ya adalah sedikit uang jajan atau kelebihan gitu ya. Kita sisikan, misalnya pakai school box, WMI juga demikian. Seperti itu, kita gabung bersama teman-teman lain. Alhamdulillah, karena awalnya dikemas jadi lunchbox, sekarang kita bikin rumah makan gratis pun seperti itu, sama. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.